Hai cofrens, pada soal ini dikatakan bahwa perkembangan kemampuan karyawan saat training itu mengalami peningkatan dan mengikuti barisan aritematika Jadi kita harus tahu dulu, pada aritematika, suku ke N itu namanya adalah UN, itu rumusnya adalah A plus N-1 dikali dengan B Dimana disini A itu adalah suku pertamanya dan B itu adalah selisih antar sukunya, jadi semakin bertambah sukunya, misalnya suku ke-1, ke-2, ke-3, itu jumlahnya bertambah sebesar B Nah sekarang kita lihat, di soal dikatakan pada hari keempat ia mampu mencetak 110 lembar Disini kita akan buat UN itu sebagai jumlah cetak pada hari ke-N, jadi pada hari ke-4 ini sebagai U4 Itu rumusnya adalah A ditambah N-1, jadi 4-1 itu 3, kali B itu sama dengan 110, karena 110 lembar Lalu yang kedua dikatakan bahwa pada hari ke-9 mampu mencetak 150 lembar Maka hari ke-9 itu kan U9, jadi rumusnya adalah A ditambah dengan N-1nya, jadi 9-1 itu 8, dikali dengan B itu sama dengan 150 Nah sekarang kita bisa eliminasi, kita kurangkan persamaan ini, jadi A-nya hilang, maka kita punya minus 5B sama dengan minus 40 Maka kita punya B-nya selisihnya itu adalah 8, lalu kita masukkan lagi ke rumus yang U4 tadi A plus 3 kali B-nya adalah 8, itu sama dengan 110, jadi kita punya A-nya adalah 86 Sekarang kita lihat di soal yang ditanya adalah pada hari ke-30, artinya kita akan cari U30 Jadi A-nya adalah 86 ditambah dengan N-1, jadi 30-1 itu 29, dikali dengan B-nya itu adalah 8 Maka kita punya 318 lembar, jadi pilihan yang benar adalah pilihan yang D Sampai jumpa pada soal berikutnya